Musim kemarau tahun ini yang terjadi akibat fenomena iklim El Nino Lemah juga dirasakan masyarakat yang berada di wilayah pesisir Jakarta tepatnya di wilayah RW 04 dan 01 Kampung Nelayan, Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Sulitnya air bersih karena musim kemarau mengharuskan warga merogoh kocek lebih dalam untuk membeli air bersih guna memenuhi keperluan sehari-hari Dalam satu bulan terakhir, warga di kampung ini harus mengeluarkan biaya mencapai 500 ribu rupiah untuk membeli air bersih Pada musim hujan, mereka hanya mengeluarkan biaya sebesar 100 ribu rupiah untuk mendapatkan air bersih Air yang digunakan untuk keperluan mandi, mencuci dan memasak dibeli dengan harga 7 ribu rupiah per gerobak Sedangkan air bersih untuk keperluan minum dibeli dengan harga 6 ribu rupiah untuk satu gerobak yang berisi lima drum dengan kapasitas masing-masing 20 liter Sejumlah rukun warga di wilayah Kamal Muara memang mengalami keterbatasan mendapatkan air bersih karena tempat tinggal yang berdekatan dengan pantai sehingga air tanah terasa payau Air tersebut tidak dapat digunakan, ditambah dengan kondisi kemarau seperti saat ini Kalau saya 28 ribu sehari itu buat mandi, dua keluarga itu Buat minum, dua kali dalam seminggu, dua kali ngambil, dua gerobak Kan 12 ribu Kalau musim hujan, saya ngambilnya paling tiga gerobak Pada musim hujan, warga mensiasati kebutuhan air bersih dengan memanfaatkan air hujan yang mereka tampung menggunakan tong dan jeriken pada saat hujan turun Kedepannya mereka berharap persediaan air bersih di wilayah kampung nelayan Kamal Muara terutama di RW 01 dan 04 dapat terpenuhi Novi Permatasari, Serolino Lamba, DAI TV